Kita beralih ke informasi berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Dua laga awal ini sangat penting bagi skuad Garuda demi memuluskan jalan ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mulai bersiap untuk memulai langkahnya mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada September mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 26 pemain untuk 2 pertandingan ronda ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Dua laga awal ini sangat penting bagi skuad Garuda karena jika mampu meraih poin dapat memuluskan jalan ke Piala Dunia 2026. Keeper Martin Pass menjadi debutan pada pemanggilan kali ini. Pemain asal FC Dallas tersebut akan bergabung bersama skuad Garuda di Arab Saudi. Selain itu Sintayong yang masih memanggil nama-nama langganan seperti Rizky Rido, Jai Itses, Justin Hapner, Nathan Chowon, Pratama Arhan hingga Asnawi Mangku Alam. Ifar Jenner hingga Tom Hei akan menjadi tumpulan di lini tengah. Sementara di pos penyerang Ragnar Orat Mangun, Rafael Struik, Marcelino Ferdinand hingga Witten Sulaiman menjadi andalan untuk membobol gawang lawan. Timnas Indonesia akan mengawali kiprahnya di grup C dengan bertandang ke Arab Saudi pada 5 September mendatang. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!